Trans seperti ini selanjutnya Dan buat mbak SS ya, gue sih syik syak syok ya Mbak kan kemarin kena skandal, terus skincare-nya over Terus kan kemarin sempat ngedeketin gengnya NM Hola netizen yang tercinta Isa Zega transgender ini menuai kontroversi setelah menjalani ibadah umroh dengan penampilan layaknya wanita Kasus ini pun mencuat dan muncul nama Selasaukia Ia diyakini sebagai pemilik travel yang membantu mengatur perjalanan umroh Isa Zega ke Tanah Suci Mekah Saat ini unggahan Selasaukia di media sosial tengah dibanjari komentar netizen yang budiman Yang merasa kecewa sekaligus geram terkait viralnya tudingan bahwa dirinya memfasilitasi ibadah umroh Isa Zega Dari unggahan terakhirnya terlihat sederet komentar netizen yang budiman Yang mengecam Selasaukia sebagai pemilik SS Travel Boykot untuk semua hal yang mensupport penista agama Ya begitulah komentar salah satu netizen yang budiman Oh ini pemilik travel yang memfasilitasi transgender umroh Ya begitu juga komentar salah satu netizen yang berbakti Sampai saat ini Selasaukia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait bagaimana bisa travel umroh miliknya bisa memberangkatkan Isa Zega Namun pihak SS Travel telah memberikan klarifikasi singkat terkait hal ini Menurut penjelasan pihak travel mereka hanya membantu pengurusan visa Isa Zega Namun ia melaksanakan ibadah umroh secara mandiri Pihak travel pun tidak menyangka bahwa Isa Zega mengenakan pakaian perempuan Bahkan ia sampai berbaur dan menempatkan dirinya di antara safu perempuan Tidak hanya netizen yang budiman Nikita Mirzani juga turut menyinggung Selasaukia terkait dugaan pemberangkatan umroh Isa Zega Nikita Mirzani yang mengaku sudah menjalin persahabatan dengan Selasaukia pun tidak menyangka atas apa yang dia lakukan Nikita Mirzani merasa kecewa dengan perilaku Selasaukia yang bermuka dua dan bersekutu dengan musuh bebuyutannya Isa Zega Nikita Mirzani bahkan mengaku pernah membantu Selasaukia saat dirinya menghadapi masalah terkait skincare overklaim Diketahui bahwa produk skincare Selasaukia mengandung zat berbahaya seperti hidroquinone Nikita Mirzani juga mengatakan bahwa sirkel pertemanannya juga terkejut dengan perilaku Selasaukia Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Menurut gue si NM ini sangat tidak pintar dalam memilih teman ya Yang waktu kemarin si SS ini kena masalah gara-gara skincare di overklaim Kan dia sempat dibully tuh sama netizen gara-gara dia tuh gak seneng gitu ya Produk dia tuh direview sama doktif Terus dibully lah sama netizen gitu kan Lah gue pikir mah dia lagi sibuk-sibuknya ngurusin masalah skincare biar gak overklaim Biar ngebenerin gitu ya Ternyata dia malah bergaul sama gerombolannya NM Gue mikirnya si SS ini lagi nyari perlindungan gitu Biar netizen tuh terhalikan gak jadi ngebully dia Makanya bener aja kan Skincare dia lama banget dibullynya Sedangkan si SS ini cepet banget gitu Gara-gara dia udah berkumpul sama NM Sampai dia bikin tiktok bareng si NM sama SS Udah bukan bener-bener lo diem-diem di keteksi NM malah berulah Bisa-bisanya lo ngirim transgender umroh Udah gitu yang transgender juga gak ada otak gitu ya Lo agama dimain-mainin Lo pikir Tuhan bisa kekecoh gitu ya sama penampilan lo Udah tobat deh lu SS sama transgender nih Hati-hati diproses lu nih yang transgender jangan pulang mendingan Sahrul kalo gak dibahas gak di speak up tuh dia gak ditangani Terus ini kalo banyak yang ngikutin ya apa terusan ya Atau orang budal kaji budal umroh terus kayak modelanya kayak Sahrul Terus dia cowok tapi pake baju cewek di chef cewek Nenggol-nyenggol di jamaah cewek apa gak batal kabe itu yang jamaah haji ya Apa kade wudhu mana wudhu mana wudhu mana wudhu mana itu jamaah waduh itu ya Terus sekarang ternyata juga banyak plot ini sumpah sih aku kaget ya Aku jujur kaget netizen semua juga kaget Kayak selama ini dibalik itu semua SS Kaya SS travel itu anu ya Selah Sahrul Aku sih berharap sama orang-orang ya ini ditindak lanjuti ya Jeje seng Transpuan seng IW kaya ngono ya Diajak sholat jumat pake baju cowok Terus ibadah pake baju cowok gitu loh Kaya piye toiki deh apa negara sebelah deh Malaysia negaranya upini-upini ku Iku wajh seng modelan kaya Sahrul yang melanggar kaya gini aja ditangani loh ditahan Ayo guys pokoknya kiring terus kita harus pick up biar gak ada nanti yang kaya gini-gini lagi Selah Sawk ya ketawa jadi serigala berbulu domba Jadi mata-mata Berbaru ini kan heboh ya tentang Sahrul yang umroh pake dengan cadar Dan ya seperti kaya wanita gitu padahal dirinya ini adalah transgender gitu Dan parahnya lagi ini dilakukan di Tanah Suci gitu loh guys alias lagi umroh Nah setelah ditelusuri secara lebih dalam gitu ya guys ternyata travel yang membiayai Sahrul ini adalah travelnya Kak Sela Sawkia gitu Dan katanya nih Sela Sawkia inilah yang membiayai semua kebutuhan dari Sahrul ini di Tanah Suci gitu guys Bahkan udah terkuak gitu ya guys kalau Sahrul ini menjadi BA atau brand ambassador dari kosmetiknya dari Kak Sela Sawkia gitu Kan beberapa waktu yang lalu gitu ya guys skincare dari Kak Sela Sawkia ini kan lagi kaya booming banget over claim gitu loh guys Nah ini katanya sih Sela Sawkia ini tuh mendekati Nikita Mirzani ini hanya untuk agar aman gitu loh Dan kabar yang beredar atau isu-isu yang beredar gitu loh guys Sela Sawkia ini tuh ternyata serigala berbulu domba gitu Dan mungkin menjadi mata-mata nih dari musuh-musuhnya Nikita Mirzani ataupun Sandi dan Juragan 99 gitu Tapi semua itu tuh mungkin masih dugaan gitu ya guys karena kan ini masih kayak bubara nih di sirkelnya Nikita Mirzani gitu loh Nah disini nih netizen ini kayak bingung loh gimana sih kan kemarin Kak Sela Sawkia ini baik-baik banget nih sama Nikita Mirzani dan Kak Sandi purnama Sari dan Juragan 99 gitu loh Dan bahkan sudah kayak meminta maaf kepada dokter detektif gitu atas skincarenya yang over claim gitu Lah kok sekarang malah kayak jadi penjahatnya gitu kan Nah ternyata diduga gitu ya guys Sela Sawkia ini tuh kayak bermain dua kaki gitu loh Dia tuh tidak mau kayak terlihat jelek gitu Dia tuh pengen kayak baik-baik aja semuanya terlihat baik-baik aja gitu Makanya dia oke sana oke sini gitu loh guys Lo semua udah tau kan kasus Iza Zagar yang diprotes banyak sekali kalangan termasuk gue dan bahkan ada demonya kemarin Yang ngeprotes atas perilaku dia berangkat umroh dengan menggunakan pakaian-pakaian wanita alias tidak sesuai dengan kodratnya Karena apa kodratnya itu ya laki-laki bukan perempuan Walaupun dia mengaku jadi perempuan sudah disahin sama pengadilan jadi perempuan tetap aja dia laki-laki Dan yang bikin gue sik-sik lagi nih ya kok bisa ya mbak SS itu mengesponsorin dia berangkat umroh Mbak SS tau kan dia laki-laki mbak ditambah skin care mbak yang udah offer kan ternyata kasus mbak ini ngeblundernya sampai ngeberangkatin transkuan umroh ya Jadi lo semua nih ya denger-denger baik-baik gue ini juga video buat lo semua entah buzzernya entah bagaimana ya ngebelahin dia Itu kan hak ibadah masing-masing itu kan hak kemanusiaan Eh gak deh lu siapin mental lu lu siapin obat darah tinggi kolesterol asam urat asam lambung lu semua Disclaimer dulu ya mbak Iza Zega atau mas Syahrul anda tuh nyaman jadi perempuan Anda sudah disahin jadi perempuan Benar kan tapi tetap anda tuh berkodratnya laki-laki Anda mikir gak waktu anda beribadah disana walaupun anda berpakaian wanita Tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan di sekitar anda yang niatnya ibadah sudah ambil air wudu gitu Mau sholat pas bersentuhan sama anda kan tetap aja batal Kan anda bukan murim karena anda tetap laki-laki Lagian ya gue bingung deh kok bisa ya pengadilan di negara kita ini yang bermoral banget nih ya Kok bisa mengesahkan trans-trans begitu ya sekarang ya Gue khawatir gue pribadi khawatir ini akan berpengaruh sama generasi muda berikutnya Apakah kita akan menormalisasikan trans-trans seperti ini selanjutnya Dan buat mbak SS ya gue sih syik syak syok ya Mbak kan kemarin kena skandal terus skincare-nya over Terus kan kemarin sempat ngedeketin geng-nya NM buat dapat backing-an Ternyata NM-nya berbelok karena ngamuk marah sama anda Anda itu ngesponsorin trans-puan berangkat umroh Lagipula ya sejak kapan sih di ajaran Islam itu naik haji itu trans-puan umroh Setau gue ya ini setau gue sebagai seorang muslim juga di Islam itu hanya mengenap perempuan dan laki-laki Adam dan Hawa Nggak ada tuh namanya trans-trans-trans Gue nggak ada hard feeling atau berusaha menjelek-jelekan kaum-kaum trans No but guys you must gonna be sober Ngerti? Lo tetap salah ya Bukan berarti lo dihakimi Tapi pilihan hidup itu memang jalan yang salah sebagai trans Mau gimana lagi? Seorang trans yang memang tetap salah Di mata agama, agama manapun Nggak ada agama yang membenarkan trans LGBT LGBT, nggak ada Jadi kalau misalnya udah merasa trans tapi tetap ingin beribadah Ya udah beribadah lah Tapi tetap sesuai dengan kontra Apalagi yang mengaku Islam Anda kan tahu syariat-syariat Islam itu seperti apa Jangan ngegampangin Jangan menyepelekan Yang anda gampangin ini bukan peraturan negara lagi Tapi peraturan akhirat Jadi buat lo-lo semua nih ya Masih ngebela dia atas tindakannya Aduh guys guys Anda muslim Pertanyaan gue itu dong sih Anda seorang muslim Anda tahu syariat Islam seperti apa Harusnya anda tidak berbicara seperti itu di kolom komentar gue Dan apalagi kalau anda bukan muslim Anda tanya juga sama guru besar agama anda Apakah ibadah trans puan itu dibenarkan Untuk menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan kodratnya Gue berani jamin 100% Gak ada yang membenarkan Agama manapun gak membenarkan Jadi wajar dan pantas Kalau kasus ini masuk ke penisahan agama Ya kan Lagi pula Lina mau kerja kemarin baru bebas tuh Gagara makan bebong Ngucapin bismillah kena penisahan agama Ya kan berarti kan Roomnya kosong Boleh deh tuh masuk Oke udah ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax